Meski tidak menyampaikan secara spesifik, Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Rony Sompi mengatakan, siap melakukan pencekalan sejumlah nama yang tersangkut kasus di negeri ini. Ini dilakukan jika ada instansi yang melakukan permintaan terhadap dirjen imigrasi. Rony Sompi menyatakan, berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2011, imigrasi berhak melakukan pencekalan terhadap orang keluar negeri jika diminta oleh instansi terkait, termasuk dugaan korupsi di jiwa seraya. Sebagai mana Undang-Undang No. 6 tahun 2011, maka Direkturat Jenderal Imigrasi akan melakukan pencegahan melalui sistem informasi dan manajemen keimigrasian yang tergelar di seluruh Indonesia, sehingga seluruh bandara internasional di Indonesia akan terhubungkan untuk mengawasi apabila ada yang masuk di dalam daftar pencegahan untuk tidak boleh keluar negeri, maka dia tidak akan bisa melakukan perjalanan keluar negeri kecuali tentu di luar tempat pemeriksaan imigrasi. Artinya dia melakukan perjalanan secara ilegal.